Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya teman-teman ya oke pada kesempatan ini saya pengen share sedikit karena pagi ini saya harus prepare untuk ke mudik ya nanti sore gitu ya nanti motor akan nganggur lama nggak dipakai gitu ya ada beberapa yang harus saya prepare supaya motor ini tetap prima dan siap digas ketika nanti saya sudah pulang apa aja tipnya kita simak ya teman-teman ya Hai step yang pertama adalah dicuci bersih ya karena sudah beberapa hari yang lalu nggak dicuci SM enggak enggak hujan juga ya cuman udah banyak ke debu kemudian kotoran yang nempel dan juga minyak-minyak karena saya tidak akan membersihkan dalam waktu yang cukup lama saya takut material-material sepetakan merusak ke cat ya dan apalagi kalau udah terlalu lama susah untuk dihilangkan jadi step pertama adalah dicuci sebersih-bersihnya dan next setelah dicuci bersih abisnya saya akan melakukan pelapisan dengan menggunakan lapisan lilin ataupun lapisan wax gunanya adalah ketika kotoran yang nempel itu dia nggak langsung ke bodi motor cuman ada di atas lapisan lilinnya jadi lebih mudah untuk ke dibersihkan dan otomatis cat dan bodi motor kita terlindungi dan tentu saja di bagian motor kita yang terbuat dari metal bagian-bagian yang korosif seperti drive chain ataupun rantai motor kemudian engsel-engsel dan juga lubang kunci naik tinggal kita pengen kerja kalau kelihatan udah kering nggak ada lapisannya kita lindungin aja dengan kalau pelumas ya kalau untuk ke drive chain kita pakai chain loop kalau untuk yang engsel dan lubang kunci bisa kita pakai olid cair nah itu tadi dan sekarang kita bergerak ke bagian bahan bakar ya tanki yang kosong ataupun ada rongga disitu akan mengundang pengembunan dan air ini adalah sifatnya korosif kalau terlalu lama disitu dia akan bisa merusak dinding tanki dan akan menimbulkan endapan-endapan yang bisa membahayakan engine ya Nah usahakan ketika kita tinggal tanki ini dalam kondisi full ya penuh ya Hai mantap Hai kemudian saya nemu artikel yang sangat menarik ya bensin sebenarnya punya aging ya dia udah off of spek ketika udah tersimpan cukup lama ada berapa lama situ waktunya menurut info ya di artikel yang saya baca itu sekitar enam bulanannya jadi dia udah akan melakukan mengalami penurunan oktan nah karena karena saya tinggal cuman dalam waktu kurang dari satu minggu saya pikir cukup aman ya masih bisa saya pakai bensinnya langkah berikutnya adalah mendiskonek ke aki ya karena aki yang plus minusnya kutubnya itu masih terkoneksi akan ada aliran arus looping gitu ya jadi supaya tidak ada self-discharge dan tiba-tiba kalau kita mau pakai motor kita ternyata tegangannya sudah berkurang saran kami saran saya adalah untuk ke mendiskonek kaki ini dan jangan lupa ya ketika di diskonek tolong dibungkus pakai isolasi supaya aman Hai dan langkah berikutnya adalah gunakan pedok ya kita tahu bahwa sifat ban itu rubber jadi kalau dia udah nyentuh tanah terlalu lama akan mengalami perubahan struktur jadi lebih baik digantung seperti ini kalau punya pedok depan belakang langsung dipasang aja cuman kalau punya yang belakang aja seperti saya yang depan bisa kita ganti dengan keset ataupun kain yang agak tebal ya teman-teman kemudian next adalah amankan motor anda ya dari motor teman-teman ya dari hal-hal yang tidak kita inginkan pencurian misalnya kalau punya kunci ganda dipasang aja kayak saya punya kunci cakram ataupun biasanya diganti dengan gembok tapi yang lebih penting adalah tetangga kita kemudian kalau security di perumahan tahu bahwa kita tuh lagi nggak ada di rumah jadi bisa saling mengamankan kita silahnya nitip gitu ya lumayan ya kira-kira apa yang bisa masuk ke dalam sini ya ya lubang kenal pot adalah lubang yang sangat besar dimana tikus pun bisa masuk dan serangga yang lain ini simple aja kita tutup aja pakai plastik kemudian kita karet dan yang kedua tentu saja teman-teman sering lihat semutnya kalau saya ya pernah nah pada bagian-bagian yang tempat menginginkan mereka untuk naik ke atas ini senjatanya kapur serangga ya supaya semut nggak naik ke atas dan bikin sarang di dalam motor kita dan yang terakhir cover motor tentunya ya tadi udah kita cuci udah kita kasih pelapis tinggal kita selimutin aja jadi supaya ada debu gitu nggak langsung nempel tapi tertutup oleh cover ini nah ini covernya kebetulan tidak komprehensif bentuknya nggak nggak pas nggak bisa nutup semuanya mungkin spionnya akan saya copor nanti dan yang lebih penting adalah kita harus kenali tempat kita menyimpan kayak di rumah saya nih kita pelajari ya setiap hari itu dari pagi sampai sore itu cahaya matahari dari mana kita harus hindari sorotan langsung daripada cahaya matahari tersebut baik barangkali itu aja sih teman-teman yang bisa share sedikit maaf sharingnya telat karena saya baru sempat mudik sebenarnya enggak enggak cuma untuk ditinggal dalam waktu lama ya bisa juga jadi panduan setiap hari kita menyimpan motor gimana supaya proper dan lebih bagus untuk motor barangkali itu aja yang bisa saya share semoga memberikan manfaat dan selamat siang